Intro Selamat datang pada pertemuan ke-10 Pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang pengembangan desa wisata di Indonesia Desa wisata diartikan sebagai suatu wilayah pedesaan yang memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas baik berupa karakter fisik lingkungan dari pedesaan dan kehidupan sosial budaya masyarakat yang dikelola dan dikemas secara menarik dan alami dengan pengembangan fasilitas pendukung wisatanya Kemudian ada konsep yang lain tentang desa wisata yaitu desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku Kemudian desa tertinggal itu bisa memanfaatkan dana desa untuk mengembangkan desa wisata Nah secara umum produk wisata ini dapat dibagi menjadi tiga bagian Yang pertama adalah wisata alam, kedua wisata budaya, terakhir wisata buatan manusia Kemudian dalam menjalani konsep ini maka ada 10 konsep desa wisata yang telah dikembangkan yaitu yang pertama adalah berawal dari masyarakat, kedua memiliki muatan lokal, ketiga memiliki komitmen bersama masyarakat, keempat memiliki kelembagaan, kelima adanya keterlibatan dari anggota masyarakat, keenam adanya pendampingan dan pembinaan, ketujuh adanya motivasi, kemudian kedelapan adanya kemitraan, kesembilan adanya forum komunikasi, kesepuluh adanya studi orientasi Kemudian di dalam pengembangan desa ini ada prinsip-prinsip yang harus dilakukan dalam menjalankan pengembangan desa wisata Nah prinsip-prinsip ini adalah yang pertama tidak bertentangan dengan adat istiadat atau budaya setempat Kedua, pembangunan fisik untuk meningkatkan kualitas lingkungan desa Ketiga, memperhatikan unsur kelokalan dan keaslian desa Keempat, memberdayakan masyarakat desa wisata Kelima adalah memperhatikan daya dukung dan berwawasan lingkungan Selanjutnya adalah model pengembangan desa wisata Model pengembangan desa wisata di daerah penyangga kawasan konservasi yaitu yang pertama dari sisi pengembangan kelembagaan desa wisata Dari sisi kelembagaan, maka disini perlu perencanaan awal yang tepat dalam menemukan usulan program atau kegiatan Khususnya pada kelompok sadar wisata agar mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari masyarakat Melalui pelaksanaan program pelatihan pengembangan desa wisata Misalnya, pelatihan bagi kelompok sadar wisata, kemudian pelatihan tata boga dan tata homestay Pembuatan cendera mata, pelatihan pemandu wisata termasuk di dalamnya menjadi instruktur outbound Selanjutnya, dilihat dari sisi pengembangan objek dan daya tarik wisata Disini perlunya perencanaan awal dari masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik untuk wisatawan Dan mampu mendatangkan wisatawan dari berbagai potensi yang dimiliki Serta perlu dilakukan sosialisasi dari instansi terkait dalam rangka menggalakkan sabta persona dan paket desa wisata terpadu Dilihat dari sisi pengembangan sarana prasaran wisata Di mana perencanaan awal dari pemerintah perlu diarahkan ke pengembangan sarana prasarana Seperti alat-alat outbound, pembangunan gapura, gedung-gedung pengelola desa wisata, cendera mata yang khas dari lokasi sempat Dan rumah makan yang bermanfaat alami pedesaan Contoh desa wisata Indonesia yaitu yang pertama di Sulawesi Utara Itu terdapat di kelurahan Kakaskasan II dan Kinilau yang dikenal dengan kerajinan tangan dari bambu serta tanaman bunga Biasanya pada setiap tahun itu diadakan festival bunga internasional di Tomohon dan bertempat di Kakaskasan II Dan desa ini merupakan pemasok utama tanaman hias Di sepanjang koridor jalan dari desa Kakaskasan ini terdapat banyak tanaman hias Dan terdapat juga banyak resort yang nyaman, asri, bersih sebagai tempat beristirahat Contoh kedua adalah desa Kertalangu dan Pasar Bali Desa ini merupakan salah satu desa budaya yang ada di Bali Memiliki luas area sekitar 80 hektare Terkenal dengan keunikan perkebunan dan persawahan yang masih hijau Di samping itu rumah warga masih mempertahankan keaslian arsitektur khas Bali Yang ketiga contohnya adalah desa Lembuak di Lombok Desa ini dikenal dengan peninggalan sejarah budaya Tempat ini dirancang oleh arsitek kerajaan zaman dahulu Dan saat ini digunakan sebagai tempat upacara keagaman umat Hindu Terakhir adalah tes formatif Dan tes formatif ini akan dikerjakan oleh para mahasiswa Demikianlah penjelasan saya tentang mata kuliah ekowisata yang dijabarkan dalam bentuk e-learning multimedia Sepanyang 10 topik Terima kasih telah mengikuti penjelasan saya Mulai dari video pertama sampai yang ke-10 ini Khususnya saya menyampaikan terima kasih kepada Universitas Samratulangi Manado Melalui LP3 Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran Yang telah mendanai pembuatan e-learning multimedia mata kuliah ekowisata ini Untuk tahun anggaran 2020 Terima kasih Terima kasih